Dulu pernah Seperti diketahui sebelumnya, Tata Janetta memang sempat bercerai dengan model ganteng asal Iran bernama Mehdi Zati pada Maret 2017 silam. Meski begitu, setelah satu tahun berlalu, keduanya ternyata masih sama-sama menyimpan perasaan cinta satu sama lain, hingga mereka pun akhirnya rujuk dan kemudian menikah Maret 2018 lalu. Dan setelah kembali menjalani rumah tangga kurang lebih 4 bulan, keduanya justru mengaku masih sering bertengkar hingga jeles satu sama lain. Maksudnya yaudahlah, maksudnya wajar ya kan? Karena alhamdulillah juga saya punya suami yang lumayan ganteng gitu kan? Enggak, enggak ada. Maksudnya sih, masa sih? Enggak, enggak jelas. Maksudnya, mungkin menurut dia saya jelas, saya enggak pernah jelas. Ya enggak pernah jelas? Itu karakter saya, saya enggak jelas karena alasan saya, saya lihat lebih profesional kalau kamu kerja. Kamu kerja apa aja? Saya enggak pernah jelas kalau kamu. Enggak pernah jelas, tapi teleponin terus video call. Gimana lagi, ngapain? Saya, 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 saya. Saya di pomenzin, dia telepon ke video call. Kamu di mana? Saya lagi mau bensin ya. Apa? Sorry, aku mau kemampuan video call. Namun meski masih sering beradu argumen, Tata dan Mehdi justru berencana akan menjalani liburan ke Yunani berdua. Untuk menjalani quality time demi menjaga keharmonisan rumah tangganya. Pingin sih kita ada rencana nih September, kita mau pergi gitu loh, berdua aja. Mau ke Yunan, ya? Ya, ya, inşallah ya. Karena sahabat saya ada ternikahkan di acara niya di Yunan, karena dia orang, bukan orang Indonesia. Nanti kalau saya disitu, ya mau berapa negara, ya jalan-jalan aja sih. Mudah mudahan bisa ya kalau ada kerja.